Kita cari riset dan temukan data, oh ternyata perusahaan anak presiden ini kemudian mendapatkan titikan dana. Itu bisa dicek di media. Memang mereka mau coba memojokkan kita, Pak Joko Widodo yang tegas mengatakan jadikan hukum panglima. Jadi orang mau kaya gak ada masalah itu siapa, tapi kan memerlukan cara-cara yang baik. Apalagi sebagian presiden, jadi kami warga negara berhak untuk mempertanyakan itu. Kedua anak ini, anak presiden ini generasi milenial yang menurut saya harapan bangsa. Dan jika kalau pembunuhan karakter dimulai sejak sekarang gak akan bisa berkipan lagi di sana. Tidak pembunuhan karakter gimana, Bungo B? Silahkan. Karena ini kan proses hukum, dan yang diksi yang kami gunakan juga dugaan, kami tidak menuduh. Yang penting ada pembuktian, ada pembuktian. Jadi kalau hanya duga-menduga, ini nanti kita itu bangsa yang kita gak akan bisa maju. Bagi kami tanda tanya besar, apakah seorang anak muda yang baru memiliki perusahaan dengan muda mendapatkan penyertaan modal dengan angka yang sebut pantas? Uang 92 miliar rupiah itu untuk membeli saham PMMP diperoleh melalui utang pada perusahaan private equity di Singapura bernama Walker Strategic Investment. Legas saya katakan sebagai seorang alih hukum, akan terungkap siapa yang berkaitan dengan sahabat kita. Ruhut Sitompul, politikus PDI Perjuangan, angkat bicara soal langkah dosen Universitas Negeri Jakarta, Ubedilah Badrun, yang melaporkan Gibran Raka Buming Raka dan Kaisang Pangarap ke KPK. Politikus PDI Perhut mengingatkan Ubedilah harus menanggung konsekuensi apabila tidak mempunyai bukti yang kuat soal laporan tersebut. Ubedilah, lanjut Ruhut, bisa dipidana jika tak punya bukti yang kuat. Jangan cari popularitas murahan, kata Ruhut Sitompul. Dia bahkan menilai Ubedilah tidak paham hukum pidana dalam melaporkan kedua anak Presiden Jokowi Dodo itu ke KPK. Kalau paham hukum pidana, berani gak sembarangan melaporkan orang, apalagi dia sudah bilang, saya gak punya bukti, susah cari bukti, ujar Ruhut. Terkait sosok Ubedilah Badrun, netizen di media sosial pun rame-rame mencari tahu latar belakang pelapor Gibran dan Kaisang itu. Salah seorang netizen, Paltiwes, bahkan membongkar rekam jejak digital dosen Universitas Negeri Jakarta itu. Sang netizen lewat tweetannya di Twitter, selasa 11 Januari 2022, membeberkan jejak digital Ubedilah Badrun, di mana menurutnya, dosen UNJ sekaligus pengamat politik itu merupakan simpatisan Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. Lima bukti Ubedilah Badrun pelapor Kaisang Gibran ternyata simpatisan PKS. Dosen UNJ, yang konon juga kerap tampil sebagai pemangat politik, Ubedilah Badrun sedang disorot karena tanpa ada angin atau hujan melaporkan dua anak Jokowi, Kaisang dan Gibran ke KPK. Dalam kolom komentarnya, netizen itu pun membeberkan lima bukti diduga Ubedilah Badrun merupakan simpatisan PKS. Pada bukti pertama, tampak netizen itu membagikan sebuah link artikel opini dari Ubedilah Badrun berjudul Memahami PKS Sebagai Aset Bangsa dan Jalan Politiknya Menuju Kemenangan, Yang dimuat di situs panaaksi.com Pada tahun 2014, Ubedilah menulis di media, Udrek kalau PKS adalah aset bangsa dan bisa menjadi partai empat besar. Faktanya cuma peringkat tujuh. Kalau ngaku pengamat-pengamat abal-abal karena prediksinya melecet jauh, itu bukan ngeramal tapi kampanyein PKS, ujar Paltiwes dalam narasi unggahnya. Bukti kedua, lanjut sang netizen, yakni jejak digital Ubedilah Badrun yang diajukan PKS menjadi tim seleksi Cawakup DKI. Terkait hal itu, ia pun membagikan sebuah link artikel pemberitaan dari situs kumparan.com. Awal 2019, Ubedilah Badrun diajukan PKS jadi tim seleksi Cawakup DKI untuk isi jabatan yang ditinggalkan Sandi. Kalau tidak dekat dengan PKS, mana mungkin Ubedilah diajukan PKS, ungkapnya. Ada pun bukti ketiga, netizen itu membagikan sebuah link artikel pemberitaan berjudul Hanya PKS Yang Tolak Perpu Corona. Ubedilah Badrun, DPR kini cuma stempel pemerintah yang dimuat situs kantor berita politik Air Mall. Pada tahun 2020, saat COVID membombardir Indonesia, Ubedilah malah mengkampanyekan PKS sebagai partai yang paling konsisten karena tolak Perpu Corona. Padahal Perpu Corona untuk selamatkan warga Indonesia masih mengelak, bukan simpatisan PKS, tutur sang netizen. Sementara bukti keempat, netizen itu membagikan sebuah link artikel pemberitaan yang dimuat laman pajar berjudul Prabowo Sandi sama-sama masuk kabinet Jokowi. Pengamat bilang, AHY dan Gatot Normandio akan mendapat tempat di hati rakyat. Antek Gatot AHY, saat Prabowo Sandi masuk kabinet, Ubedilah juga genit ke Gatot AHY, sebut akan dapat tempat di hati rakyat. Ubedilah memang selalu cari cara untuk bertindak sebagai pembenci pemerintah. Penolak kehormonisan bernegara, bebernya. Sedangkan pada bukti kelima, menurut sang netizen, terungkap bahwa Ubedilah Badrun menjadi sosok terdepan yang membela PKS ketika berhadapan dengan Gabri pada 2019 silang. Untuk bukti kelima itu, netizen Paltiwes menyertakan sebuah link artikel pemberitaan terkait pelaporan Gibran dan Kaesang itu. Adapun pemberitaan tersebut berjudul pengamat politik UNJ Ubedilah Badrun, pedah Gabri dan dirinya yang tetap ASN, yang ditayangkan situs poskota. Ubedilah sangat cinta PKS. Saat muncul Gabri di 2019, ia yang terdepan di publik sebut Gabri tak akan mampu gembosi PKS. Keperpihakannya yang jelas ke PKS membuat media poskota memberitakannya sebagai kader PKS, ujarnya. Sebelumnya Ubedilah melaporkan Gibran dan Kaesang ke KPK terkait tipikort atau TPPU berkait dengan dugaan KKN, relasi bisnis anak presiden dengan grup bisnis yang diduga terlibat pembakaran hutan. Ubedilah Badrun mengatakan, kejadian tersebut bermula pada 2015 silam ketika ada perusahaan PTSM yang menjadi tersangka pembakaran hutan, dan sudah dituntut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan senilai 7,9 triliun. Namun dalam perkembangannya, Mahkamah Agung atau MA hanya mengabulkan tuntutan senilai 78 miliar. Itu terjadi pada bulan Februari 2019 setelah anak presiden membuat perusahaan gebungan dengan anak petinggi perusahaan PTSM, katanya. Dia mengatakan dugaan KKN tersebut terkait adanya suntikan dana penyertaan modal dari perusahaan Ventura. Itu dugaan KKN yang sangat jelas, saya kira yang bisa dibaca oleh publik karena tidak mungkin perusahaan baru anak presiden menempat suntikan dana menyertakan modal dari sebuah perusahaan Ventura, yang juga itu dengan PTSM, dua kali diberikan kucuran dana. Angkanya kurang lebih 99,3 miliar dalam waktu yang dekat, katanya. Pada saat itu, kata dia, anak presiden membeli saham di perusahaan tersebut dengan angka 92 miliar rupiah. Itu bagi kami tanda tanya besar, apakah seorang anak muda yang baru mendirikan perusahaan dengan mudah mendapatkan penyertaan modal dengan angka yang cukup fantastis, kalau dia bukan anak presiden, bungkasnya. Terima kasih telah menonton!